Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Adventure in Yunova Satoshi dan kawan-kawan membantu Caterpie berevolusi Agar bisa menyusul teman-temannya yang terbang ke tempat lain Dalam perjalanan menuju Declora Island Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan para Pokemon sedang bermain bola Parker menghampiri mereka dan menawari minuman Sementara itu dari dalam air muncul dua Pokemon Octillery menaiki kapal sedangkan Croconew mengawasi dari bawah Ketika para Pokemon sedang bermain Pignite mengejar bola karade kapal Dan bertemu dengan Octillery yang baru saja naik ke atas Octillery melompat di Pignite Kemudian melemparkan tali agar teman-temannya bisa naik ke atas sini Begitu sampai di atas, Octillery, Croconew, dan Azumaril mulai menjelajahi kapal Di sisi lain, ada penumpang gelap lainnya Yang tidak lain adalah tim roket Menyelinap masuk melalui ventilasi untuk mencuri makanan Baru sejakan pergi, mereka diadang Croconew dan kawan-kawan Ia memerintahkan teman-temannya untuk menyerang tim roket Dan merebut makanan tersebut Croconew dan kawan-kawan lewat tepat di hadapan Pikachu dan Sniffy Pada saat itu juga, mereka mendengar alarm berbunyi Parker menjelaskan ada pencuri di kapal ini Dan mengidentifikasinya sebagai bajak laut Pikachu dan Sniffy yang curiga lalu mengejar Croconew dan kawan-kawan yang barusan mereka lihat Ternyata memang benar Mereka lah bajak laut yang dimaksud Kru kapal mulai bergerak untuk menangkap Pokemon bajak laut itu Namun para Pokemon melancarkan serangan untuk menjaga mereka mendekat Tim roket tidak akan membiarkan mereka kabur semudah itu Tapi lagi-lagi para Pokemon melancarkan serangan yang menjatuhkan mereka bertiga ke laut Croconew dan kawan-kawan menjatuhkan makanan yang mereka juri ke rakit yang telah dipersiapkan oleh Ducklet Satoshi dan kawan-kawan mencoba mengetikkan mereka Tapi Croconew dan Azumaril menjarkan watergun dan bubble beam supaya bisa kabur Para Pokemon pun melarikan diri dengan rakit Osawat pun keluar dari pokeballnya untuk mengejar mereka Begitu Osawat naik ke atas rakit Osawat baru sadar ia kalah jumlah dan tidak akan bisa mengalahkan mereka semua Octillery menutupi wajahnya dengan tinta Yang membuat Osawat kembali masuk ke pokeball Pokemon bajak laut berupaya melarikan diri lagi Satoshi menyatakan mereka tidak akan lolos begitu saja Dan memerintahkan Charizard untuk mengikuti Pokemon bajak laut sampai ke tempat persembunyian mereka Selagi Charizard menjalankan tugasnya Musashi dan Kojiro menyadari Nyasu tidak ada Mengira pasti Nyasu mengikuti Pokemon bajak laut juga Tim roket pun segera melakukan pengejaran Tim roketnya Nyasu bergantung di bagian samping rakit menunggu momen yang tepat untuk membalas dendam terhadap Pokemon yang berani mencuri dari tim roket Iris membersihkan tinta dari mata Osawat dan menyuruhnya untuk tenang karena tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang Parker mengungkapkan banyaknya laporan tentang Pokemon bajak laut yang beroperasi belakangan ini Iris dan Dan sama-sama setuju Pasti ada alasannya mengapa Pokemon itu melakukan pencurian makanan Mereka hanya bisa mengandalkan Charizard untuk melacak persembunyian Pokemon bajak laut Parker juga sudah melaporkan hal ini kepada petugas junsa Sesampainya di pelabuhan, mereka memberitahukannya kepada petugas junsa Termasuk jenis Pokemon apa yang terlibat dalam pencurian makanan itu Petugas junsa mengenali Pokemon-Pokemon itu Yang kerap mencuri perahu Makanan dari pengunjung pantai serta buah-buahan dari kebun Karena banyaknya pulau di The Kalora Island Petugas junsa tidak bisa menemukan tempat persembunyian mereka sampai sekarang Beralih ke Pokemon bajak laut Yang memasuki tempat persembunyian mereka yang berada di pulau terpencil Nyasuo yang mengetahui lokasi mereka Berniat menghubungi teman-temannya Namun belum sempat melakukannya Darklet memergokinya Dan memberitahukannya kepada yang lainnya Sehingga Nyasuo pun tertangkap Charizard yang menyaksikan hal tersebut segera kembali menemui Satoshi Setelah mendapatkan lokasinya Petugas junsa membawa Satoshi dan kawan-kawan menaiki kapal dengan Charizard yang menuntun jalan Dan menyadari semua peralatan yang ada di kapal Petugas junsa menjelaskan selain bertugas sebagai polisi Ada kalanya mereka bertindak sebagai pasukan penyelamat Charizard menunjukkan pulau tempat persembunyian Pokemon bajak laut Petugas junsa tak menyangka mereka bersembunyi di salah satu pulau yang terkenal Sementara itu Nyasuo menjawab meyakinkan para Pokemon bajak laut bahwa mereka berada di pihak yang sama Nyasuo ingin membuat mereka terkesan dengan menyebutkan bahwa ia adalah anggota tim roket Akan tetapi mereka belum pernah mendengarnya Yang membuat Nyasuo marah dan menegaskan bahwa tim roket suatu saat akan menguasai dunia Pembicaraan terhenti ketika mereka melihat kapal petugas junsa mendekati pulau Petugas junsa menghentikan para Pokemon yang berupaya kabur Mereka meminta penjelasan mengapa Pokemon itu nekat melakukan pencurian Pokemon itu pun menjelaskan yang diterjemahkan oleh Nyasuo Bahwa mereka semua ditinggalkan oleh trainernya hanya karena masalah sepele Misalnya hanya karena kalah bertarung Maupun karena berevolusi atau tidak berevolusi Semenjak itu mereka berjuang bersama demi bertahan hidup Dan memutuskan akan menjadi penjahat sebagai wujud balas dendam terhadap manusia Pignit memahami perasaan mereka karena ia juga ditinggalkan oleh trainernya Tapi meyakinkan tidak semua manusia seburuk itu Satoshi meminta mereka agar jangan mencuri lagi Namun mereka menolak dan malah menantang bertarung Dan kalau bisa menang mereka baru akan berhenti Petugas Junsa setuju untuk menjadi wasit pertarungan Antara Pignit, Sniffy versus Croconell, Azumarill Croconell memulai dengan water gun Yang mampu dihindari oleh Pignit dan Sniffy Berniat melakukan serangan balasan Sniffy melancarkan Pine Whip namun loput Sedangkan Croconell dan Azumarill sukses menghit Pignit dengan double water gun Meskipun lemah terhadap serangan tersebut Pignit masih sanggup berdiri Satoshi kemudian memerintahkan Sniffy, Pine Whip untuk menangkap musuh-musuhnya Selagi Pignit membakar mereka dengan flamethrower Satoshi mengakhiri pertarungan dengan kombo Lipstrom dan Fire Fletch Hasilnya Croconell dan Azumarill pun tumbang Di saat itulah tim roket muncul Dan menawarkan Pokemon bajak laut untuk bergabung bersama mereka Satoshi merintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk mengusir tim roket jauh Terbang tinggi ke langit-langit Iris mengatakan itulah yang akan terjadi pada orang-orang yang jahat Membuat Pokemon bajak laut akhirnya berhenti melakukan kejahatan Setelah itu mereka melihat dari rumahka yang terombang ambing ombak yang ganas Croconell dan kawan-kawan segera bertindak mengangkat Pokemon itu kembali ke daratan dengan aman Satoshi dan kawan-kawan lalu menyarankan Croconell dan yang lainnya untuk bergabung dalam pasukan penyelamat saja Karena mereka cocok mengemban tugas itu Petugas junsa menerima mereka ke dalam timnya Namun mereka harus meminta maaf kepada semua orang yang telah mereka curi barangnya Satoshi dan kawan-kawan sekarang bisa melanjutkan perjalanan ke pulau berikutnya Di tengah perjalanan Satoshi dan kawan-kawan melihat sekumpulan suwana yang terbang di atas Weparer Island Parker menjelaskan bahwa pulau itu adalah tempat istirahat bagi para Pokemon yang bermigrasi ke tempat lain Satoshi dan kawan-kawan ingin melihat bagaimana para Pokemon itu bermigrasi Sehingga mereka pun mampir dulu ke pulau tersebut Sesampainya di Pokemon Center Suster Joy mengatakan mereka bisa menemukan Pokemon yang bermigrasi di daerah pegunungan Tapi harus tetap hati-hati ketika menuju ke sana Di dalam hutan mereka menemukan banyaknya metapod yang semuanya langsung berevolusi secara bersamaan Dan mengungkapkan ini pertama kalinya ia melihat Butterfree Sementara Iris mengagumi sayapnya yang indah Mereka menyadari Butterfree akan segera bermigrasi Dan benar saja mereka semua lepas landas Bahkan ada kawanan Butterfree lain yang terbang dari lokasi yang berbeda Tiba-tiba keterpa yang muncul dari balik semua sembak Nampaknya yang satu ini ketinggalan di saat semua teman-temannya telah berevolusi menjadi bentuk yang sempurna Melihat keterpi ini mengingatkan Satoshi dulunya Pokemon inilah yang pertama kalinya ia tangkap Satoshi merawatnya hingga berevolusi menjadi Butterfree Dan airnya dilepaskan agar bisa hidup dengan pasangannya Satoshi jadi kepikiran bagaimanakah kabarnya Butterfree itu sekarang Tapi ia yakin Butterfree itu bahagia dengan kehidupan barunya Satoshi menyarankan keterpai mengejar teman-temannya yang lain Tapi kesal saat mengetahui keterpai malah tertidur Satoshi punya ide Ia berlari secepatnya ke Pokemon Center untuk menghubungi Propokido Namun terkejut karena yang menjawab panggilannya ternyata Roto Roto menyetrum Propokido saat ia memarahinya Setelah memastikan Propokido baik-baik saja Satoshi minta ditransferkan salah satu Pokemonnya Kemudian Satoshi pergi lagi menemui keterpai yang tertidur Satoshi menggoyang-goyangkan tubuhnya beberapa kali hingga keterpai pun terbangun Satoshi lalu mengajak keterpai bertarung melawannya Yang mana ia melakukan itu supaya keterpai cepat berevolusi Satoshi mengeluarkan Lipani yang merupakan sesama di peserangga untuk membantu keterpai Saat Satoshi sudah siap bertarung Keterpai ternyata kembali tertidur Satoshi merintahkan Lipani energi pol untuk membangunkannya Namun hal ini malah membuat keterpai lari ketakutan Satoshi mencarinya Dan menemukan keterpai sedang tidur di atas pohon Keterpai yang ketakutan berupaya lari dari Satoshi Hampir saja ia terjatuh dari pohon Dan untungnya Satoshi menangkapnya tepat pada waktunya Satoshi meminta maaf karena mengabaikan perasaannya Dan mengatakan ingin membantu keterpai sampai ia berevolusi Satoshi mengangkat keterpai agar ia bisa memakan dedaunan pohon Bukannya merasa berenergi keterpai yang kekenyangan malah tertidur lagi Satoshi mencoba membangunkannya Tapi karena tidak bisa ia pun memutuskan untuk tidur siang dulu Setelah tidur tentunya tenaga mereka semua telah terisi penuh Satoshi mengajak keterpai memanjat pohon Sangking bersemangatnya keterpai menggunakan strikshot untuk berayun di antara pepohonan Yang diikuti oleh Satoshi dan Iris Sampai kemudian Satoshi tak sengaja melepaskan genggamannya Hanya untuk diselamatkan oleh keterpai Selama beberapa hari Satoshi dan kawan-kawan mengawasi latihan keterpai Agar ia bisa cepat berevolusi menjadi butterfree Tanpa disadari ada tim roket yang mengincar Pikachu Saat memetik buah beri Satoshi memperhatikan ada bekas jakaran di pohon Dan Iris menjelaskan bahwa begitulah cara beberapa pokemon menandai wilayah mereka Tak lama kemudian mereka berhadapan dengan Ursaring yang menguasai wilayah itu Dan sangat marah karena mereka mencuri berinya Satoshi menyelamatkan keterpai dari serangan Ursaring Mereka pun lari sampai ke ujung tepi Dimana keterpai melakukan perlawanan dengan tackle dan stringshot Sayangnya Ursaring bisa melepaskan diri Dan disaat keadaan terdesak Pikachu mengalahkannya dengan Thunderball Satoshi berterima kasih kepada keterpai Yang tiba-tiba berevolusi menjadi metapod Tapi masih belum menghilangkan kebiasaannya Yang suka tidur sembarangan Malamnya Iris dan Dan memberitahukan Dalam waktu seminggu akan ada kawanan Butterfree lainnya yang mendekati pulau Satoshi yakin mereka masih punya waktu untuk mengevolusikan metapod Satoshi dan kawan-kawan melatih metapod lagi Yang harus berevolusi secepatnya sebelum Butterfree datang Tiba-tiba tim roket muncul entah dari mana Dan berhasil menangkap Pikachu Tapi mereka tidak menyangka akan mendapatkan metapod juga Menganggapnya sebagai bonus mereka pun memasukkan Pikachu ke dalam kapsul anti-listrik Satoshi melompat demi menyelamatkan Pikachu dan metapod Jadi Kojiro menyuruh Among Us untuk menjatuhkan Satoshi Metapod yang sudah tidak tahan lagi akhirnya berevolusi menjadi Butterfree Dan lepas dari genggaman tim roket Butterfree menggunakan Confusion untuk mendaratkan Satoshi dengan aman Butterfree menghindari serangan tim roket dan berhasil mengamankan Pikachu juga Kemudian Satoshi merintahkan Pikachu dan Butterfree mengkombo Thunderbolt dan Saipin Menghancurkan balon udara mengalahkan tim roket Kesokan paginya Tiba waktunya bagi para Butterfree untuk bermigrasi Satoshi mempersilahkan Butterfree untuk bergabung bersama teman-temannya Butterfree pun terbang meninggalkan Satoshi Yang nampaknya masih sedih karena berpisah lagi dengan Butterfree Namun Satoshi memberitahukan dia akan baik-baik saja Dan mengingatkan Butterfree agar jangan tertinggal lagi dari teman-temannya Satoshi menghapus air matanya Dan meyakinkan dirinya pasti akan bertemu lagi dengan Butterfree suatu hari nanti Terima kasih telah menonton!